Jalung saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup seorang Kristen harus sangat mempertimbangkan dengan baik akan persepsi orang terhadap apa yang kita lakukan atau kita katakan. Karena persepsi itu sangat menentukan apakah saya menjadi batu sandungan atau saya menjadi berkat bagi orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Kembalaku. Sudah kita ketahui bersama bahwa di setiap suku bangsa ada yang disebut dengan kebiasaan-kebiasaan. Dan kebiasaan-kebiasaan tersebut adakalanya merupakan sebuah ekspresi dari apa yang menjadi nilai-nilai yang mereka anu. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat berupa simbol-simbol. Dan dalam setiap suku bangsa meski memiliki nilai yang sama namun kenyataannya ekspresinya bisa berbeda-beda. Bisa juga ekspresinya itu bertolak belakang dari satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain. Orang percaya hadir di dalam konteks budaya dari suku bangsa di mana kita hidup atau di mana kita dilahirkan. Ada nilai-nilai suku bangsa yang memiliki kesamaan dengan nilai yang orang percaya anut. Namun ekspresinya berbeda. Sudah bagaimana sebenarnya sebagai orang percaya? Kita menempatkan diri kita sehingga kita tidak disalah mengerti. Sudah mari kita membaca 1 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 16. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus dan kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur maka haruslah ia menundungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menundungi kepalanya ia menyinarkan gambar dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tandawi bawahnya di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama sebiar perempuan berasal dari laki-laki demikianpul laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala suatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Sudara yang dikasih oleh Tuhan pada bagian ini Rasul Paulus membahas topik terkait dengan wanita atau istri ketika dia berdoa di dalam pertemuan atau bernubuat. Apakah ia perlu menggunakan tudung kepala? Hal ini disebabkan orang-orang Kristen di gereja Korintus itu memang mempunyai latar belakang Yunani. Sehingga mereka tidak memakai tudung kepala yang dimaksud oleh saya adalah perempuan atau seorang istri ketika di dalam pertemuan ketika berdoa dan bernubuat. Sedangkan orang-orang Yahudi memiliki kebiasaan bahwa seorang istri akan memakai tudung kepala. Sudah apakah nasihat firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, hakikat adalah sesuatu yang dirancang oleh Tuhan. Ekspresi merupakan hal yang dipersepsi oleh manusia. Oleh karena itu kita harus menghidupi hakikat agar dipahami oleh orang lain dengan ekspresi yang sesuai dengan pemahaman orang lain. Sudara firman Tuhan berkata begini, Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah mesin menyatakan kepada Allah bahwa adalah kehinahan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Sudara yang dibahas Rasul Paulus bukan perempuan pada umumnya. Tetapi perempuan yang dimaksud adalah seorang istri dan juga bukan seluruh istri yang ikut dalam perkumpulan atau pertemuan. Tetapi seorang istri yang berdoa atau memimpin doa atau bernubuat menyampaikan firman Allah. Maka Rasul Paulus menasehati bahwa gereja yang di latar belakang orang-orang Yahudi mempunyai kebiasaan istri yang seperti ini akan memakai tudung kepala. Dan sudara perlu kita ketahui orang-orang yang di latar belakang Yunani, para perempuannya itu mereka yang menyembah ilah-ilah lain tidak memakai tudung kepala. Nah sudara Rasul Paulus menyampaikan mengapa orang-orang Yahudi dan Kristen memakai tudung kepala, yaitu seorang istri atau seorang perempuan. Karena itu menunjukkan dia adalah seorang istri berada di bawah otoritas suaminya. Dia menghormati suaminya. Mengapa ketika dia berdoa dan bernubuat dia harus pakai tudung kepala? Untuk memberitahukan kepada orang lain bahwa dia tidak di atas suaminya. Dia seorang istri yang tunduk kepada suaminya meskipun dia berdoa memimpin ataupun mengajar ataupun bernubuat. Sedangkan laki-laki tidak perlu Rasul Paulus berkata pakai tudung kepala. Karena laki-laki menampakkan kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak perlu menutupi kepalanya. Justru dia harus membuka kepalanya karena dia menyampakkan kemuliaan Tuhan. Nah sudara disini kita melihat bahwa Apa yang Rasul Paulus bicarakan adalah sebuah ekspresi dari sebuah hakikat. Dan sudara ekspresi di setiap suku bangsa itu bisa berbeda-beda. Meskipun punya hakikat yang sama. Dan disitulah sudara-sudara kita harus tahu. Hakikat yang benar, yang baik itu dirancang Tuhan. Namun sudara manusia itu di dalam mengekspresikannya berbeda-beda. Nah sudara, sebagai orang percaya, Kita harus menghidupi hakikat yang dirancang oleh Tuhan. Yang benar dan baik. Namun sudara, Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat Yang mempunyai persepsi sesuai dengan kebiasaan masyarakat itu. Maka bagaimana kita mengekspresikan hakikat itu? Kita harus disesuaikan dengan pemahaman orang. Bagaimana kehakikat itu diekspresikan. Dan sudara jika lo tidak, Maka orang bisa salah paham dan salah mengerti. Sudara disitulah sudara-sudara Rasul Paulus menasihati. Jika lo kalian keberatan, Maka kami memberitahukan kami tidak punya kebiasaan itu. Jadi artinya Rasul Paulus mengerti. Ada budaya tertentu di mana dia tidak biasa. Namun ada orang lain yang mungkin keberatan dengan kebiasaan itu. Sudara, mari kita menghidupi hakikat yang benar dan baik yang Tuhan rancangan dalam hidup kita. Tetapi kita mengekspresikannya dengan begitu rupa. Sehingga orang mengerti hakikat yang kita hidup-hidup. Yang kedua, sudara kita patut meneladani Kristus karena kita menjadi teladan bagi orang lain. Sudara Firman Tuhan berkata, Sudara, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sudara, kasih dalam Tuhan. Di atas segala sesuatu yang kita lakukan dan seluruh pertimbangan kita adalah. Sudara Kristuslah yang menjadi fokus kita. Mata kita tertuju kepada dia. Yaitu tertuju kepada pengorbanannya. Tertuju kepada teladannya. Sudara, ketika kita meneladani Kristus. Sudara, maka sudara-sudara, kita boleh menampakkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mengapa kita perlu menampakkan Kristus di tengah-tengah dunia ini? Supaya orang, orang percaya boleh meneladani Kristus melalui diri kita. Dan orang-orang yang belum percaya boleh melihat kebaikan, keindahan, kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Sudara, Tuhan Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tuhan Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi dia mencari orang berdosa. Sudara, Tuhan Yesus, dia Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang lain. Sudara, Tuhan Yesus, dia Tuhan yang mau mengerti segala kelemahan-kelemahan manusia. Manusia, termasuk kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus, dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan kepentingan orang lain. Sudara, yang kasih dalam Tuhan, itulah prinsip-prinsip yang Tuhan tampakkan sebagai teladan dalam hidup kita. Dan, Sudara, ketika kita meneladani Kristus, kita menjadi orang Kristen yang cocok di dalam pelbagai situasi kondisi, pelbagai kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya, dan pelbagai corak manusia. Untuk kita menjadi berkat bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah kompleksitas sosial, budaya, masyarakat, kami cukup untuk meneladani Kristus. Karena dengan demikian, kami boleh menampakkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Tuhan.